Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya kemarin saat anak saya Tristan digigit kucing Bahaya gak sih digigit kucing itu? Terus apa yang harus kita lakukan? Yuk kita tonton videonya sampai tamat ya, terima kasih Kemarin saat anak saya digigit kucing, pastinya saya sangat panik apalagi kucingnya liar, bukan peliharaan kami Hal pertama yang saya lakukan adalah segera mencuci lukanya dengan air mengalir Kemudian dicuci pakai sabun, lalu dibilas lagi dengan air mengalir dan saya kasih betadine Kemudian saya telpon teman saya yang kebetulan dokter dan kami disarankan untuk segera membawa Tristan ke IGD atau instalasi gawat terurat rumah sakit Untuk memastikan apakah lukanya parah atau tidak, jadi nantinya bisa diputuskan apakah perlu disuntik atau diberi vaksin rabies atau tidak Kami pun segera membawa Tristan ke IGD sebuah rumah sakit di Kopo Alhamdulillah penanganannya sangat memuaskan Dari hasil pemeriksaan dokter IGD tersebut, alhamdulillah lukanya bukan luka aktif, maksudnya tidak ada pendarahan Memang ada bekas gigitan gigi kucing di tangan Tristan, ada 4 titik luka di tangannya, tapi menurut dokter itu bukan luka aktif Tristan juga mendapat pelayanan lukanya dibersihkan kembali, kemudian selain diberi betadine, lukanya pun dibersihkan dengan alkohol dan dikompres beberapa saat Nah disini juga saya mau sharing tentang suntikan tetanus Kemarin dokter tidak memberikan suntikan tetanus kepada Tristan, karena pertama lukanya bukan luka aktif Kedua, lukanya bukan disebabkan oleh paku atau besi atau logam yang berkarat, jadi tidak perlu diberikan suntikan tetanus Kondisi Tristan pun segar bugar, tidak demam, tidak kejang, tidak membiru atau tidak ada kebiruan di tubuhnya Jadi dokter tidak menyarankan untuk diberi suntikan tetanus ataupun diberi vaksin atau suntikan rabies Alhamdulillah Tristan juga diberi 2 macam obat untuk diminum, yaitu antibiotik dan anti nyeri atau anti demam Tetapi karena Tristan tidak demam dan tidak mengeluh sakit, obat yang anti demamnya tidak saya berikan ke Tristan Lihat ke Bunda, dengerin Bunda Sakit gak digigit kucing? Enggak Enggak Beneran gak sakit? Sakit gak digigit kucing? Enggak Masa? Iya Beneran gak sakit? Beneran Kapok gak main-main sama binatang? Kapok gak? Kapok gak main sama binatang? Kapok gak, ayo jawab Enggak 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 kapok? Enggak Masih mau main sama binatang? Mau Oh gitu ya Kecuali kucing Kenapa? Enggak Enggak Gini Apa? Kucing peliharaan Kucing lian gak mau? Enggak Ya sebenarnya kakak boleh main sama binatang peliharaan Boleh Apa? Diam Boleh Sebenarnya boleh main sama binatang peliharaan Tapi harus hati-hati Cuti Lihat-lihat dulu Ini kucingnya kira-kira ramah gak ya? Kira-kira Dia marah gak nih Kalau mau digendong? Jadi kakak lihat-lihat dulu Jangan main gendong-main gendong aja Apalagi kucing liar Oke? Sekarang gak sakit kan? Gak sakit? Udah cium bunda Bawa si Piko ke sini Mana Piko-nya? Wow Ini Piko Mana? Tuh Jangan dibituin Nih kalau ini mah baik ya Gak apa-apa Kamu Kamu baik ya Kamu mah ya 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 baik ya Baik oke Gak apa-apa ya Kalau ini mah baik Nah kalau Kalau yang peliharaan gini mah gak apa-apa Baik Kalau ini kelinci gigit gak? Enggak Enggak Iya-iya Aku tidak gigit Ah itu mah suara adik Aduh Tidak suara aku Aku takut sama bunda Aku takut sama bunda Tidak takut Aku Itu mah takut Ayo cukup Coba-coba Nah teman-teman Demikianlah sharing dari saya Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat Semoga videonya bermanfaat Tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence Dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya Biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi Terima kasih I'll see you on my next video Zdah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya